Darmawanita Persatuan KJRI Hongkong merupakan wujud dukungan KJRI Hongkong selaku representasi negara Republik Indonesia di Hongkong terhadap keberadaan organisasi wanita tersebut. Anggota DWP KJRI Hongkong meliputi seluruh istri pegawai negeri yang tengah bertugas di KJRI Hongkong. Seluruh kegiatan senantiasa melibatkan seluruh anggotanya, disamping pula mendapat dukungan dari Dinas KJRI Hongkong manakala diperlukan. DWP KJRI Hongkong mengembang tugas untuk ikut serta berperan dalam menunjang misi perwakilan, yakni meningkatkan citra bangsa Indonesia di luar negeri melalui kegiatan pendidikan, sosial, seni, dan budaya, serta keagamaan. Demo Keterampilan Mahias Cupcake diajarkan oleh Ibu Riri Kaja. Sosialisasi mengenai tugas pokok dan fungsi KJRI Hongkong disampaikan oleh konsul-konsuler Bapak Rafael Walangitan dan konsul Tensosbud Ibu Yuni Suriyati. Untuk mengisi kegiatan kerohanian bagi ibu-ibu yang beragama Islam, DWP KJRI Hongkong juga mengadakan kegiatan pengajian ibu-ibu yang diadakan setiap hari Kamis di Musolah Al-Falah KJRI. Pengajian yang terbuka untuk seluruh masyarakat Indonesia di Hongkong ini diisi kegiatan rutin mendengarkan tausiyah, juga tada rusak, Al-Quran, setiap hari di bulan Ramadan. Mengadakan kunjungan ke masjid-masjid di Hongkong dan masjid-masjid tertua di Cina, seperti di Guangzhou dan Xi'an. Hal ini untuk lebih mencintai makna Islam dengan mengenal masjid-masjid. Berperan serta dalam International Charity Bazaar yang diadakan oleh Islamic Union Hongkong dengan menjual makanan Indonesia yang seluruh hasilnya diterahkan untuk kegiatan amal. Belajar melukis di atas porselen diadakan setiap hari Senin dibimbing oleh seorang guru yaitu Ibu Idayu. Seni keterampilan membuat bunga dari bahan pita dan batik serta clay flower dengan membuat bunga dari bahan tanah liat atau lempung yang sudah dimodernisasi dibimbing oleh Ibu Chandra Jihno. Dalam peringatan ulang tahun DWP ke-17, selain upacara, ditampilkan pula galeri hasil karya Ibu-Ibu berupa porselen painting, ribbon, batik, dan clay flower. DWP juga ikut sosialisasi tentang teks amnesti yang disampaikan oleh Konsul Keuangan Bia dan Cukai, Bapak Imi Eko Putro. DWP ikut berperan pula dalam seminar penyeluhan kanker, pemeriksaan IVA, PAPS, NIR, dan Mamogram terhadap seragus buruh migran Indonesia yang bekerja sama dengan Yayasan Kanker Indonesia. Perayaan dimelihahkan pula dengan lomba bowling bersama istri-istri dari BUMN dan masyarakat. DWP juga mengunjungi acara tahunan Hong Kong Flower Show 2017, di mana kali ini Indonesia memamerkan bunga dengan tema Toraja. Selain itu, dalam kegiatan internasional, DWP aktif mengikuti kegiatan Konsul General Sposis yang diadakan satu kali dalam sebulan. Ikut serta dalam memeriahkan 20 tahun International Women's Day dengan mengikuti pameran kebudayaan dan fashion show yang bertema Cheongsam, ciri khas baju Cina dengan kerah tinggi. Dalam kegiatan sosial, DWP aktif pula mengunjungi warga yang sakit, meninggal dunia, juga melahirkan. DWP KJR Hong Kong berperan serta dalam membantu pada acara-acara dinas seperti acara pusat sambut home staff, penyambutan tamu-tamu negara, dan acara-acara penting lainnya. DWP KJR Hong Kong siap menanggi untuk NKM!